Pada manga One Piece chapter 554, saat Marco the Phoenix bentrok dengan Admiral Kizaru di Perang Besar Marineford, Admiral Kizaru mengatakan bahwa buah iblis yang dimakan oleh Marco adalah buah iblis tipe Mighty Kalzoon, yaitu tipe buah iblis yang sangat langka, yang bahkan lebih langka dari buah iblis bertipologia. Pada saat itu, pengguna kekuatan buah iblis Mighty Kalzoon memang baru diketahui Marco saja. Kemudian beberapa chapter setelahnya, baru diketahui kalau buah iblis yang dimakan oleh fleet Admiral Sengoku ternyata juga bertipe Mighty Kalzoon. Sehingga kata-katanya Kizaru pada saat itu terdengar sangat next sense sekali, karena yang dijadikan perbandingannya adalah DF tipe logia, yang setidaknya saat itu sudah ada 8 user yang telah diketahui, yaitu Smoker, Portgas D. Ace, Krokodil, Kurohige, Enel, dan ketiga Admiral Angkatan Laut. Namun seiring berjalannya cerita, jumlah pengguna kekuatan buah iblis tipe Mighty Kalzoon terus meroket. Hingga mengawan One Piece chapter 1045 saja, setidaknya sudah ada 8 karakter yang diketahui merupakan pengguna dari DF yang konon paling langka ini. Yaitu Marco yang memakan buah iblis Mighty Kalzoon Tori Tori-Nomi model Phoenix, Sengoku yang memakan buah iblis Mighty Kalzoon Hitohito-Nomi model Daibutsu, Katarina Devon yang memakan buah iblis Mighty Kalzoon Inu-Inu-Nomi model Kyuubi no Kitsune, Kaido yang memakan buah iblis Mighty Kalzoon Uo-Uo-Nomi model Seiryu, Yamato yang memakan buah iblis Mighty Kalzoon Inu-Inu-Nomi model Okuchi no Makami, Onimaru yang memakan buah iblis Maitikal Zuan Hito Hito Nomi model Onyudo Orochi yang memakan buah iblis Maitikal Zuan Hebi Hebi Nomi model Yamata no Orochi Dan buah iblis milik Monkey D. Luffy yang baru-baru ini diketahui memiliki nama asli Maitikal Zuan Hito Hito Nomi model Nika Sementara pengguna DF Logia yang sudah diketahui sampai saat ini jumlahnya tidak banyak bertambah Saya menemukan hanya ada 11 karakter saja yang sudah diketahui sebagai user dari DF tipe Logia Mereka adalah Smoker yang memakan buah iblis Logia Asap Moku Moku Nomi Krokodil yang memakan buah iblis Logia Pasir Suna Suna Nomi Enel yang memakan buah iblis Logia Petir Goro Goro Nomi Kurohige yang memakan buah iblis Logia Kegelapan Yam Yami Nomi Aokiji yang memakan buah iblis Logia Es Hiye Hiye Nomi Kizaru yang memakan buah iblis Logia Cahaya Pika Pika Nomi Akainu yang memakan buah iblis Logia Magma Magu Magu Nomi Cesar Klon yang memakan buah iblis Logia Gas, Gasu-Gasu-Nomi Monet yang memakan buah iblis Logia Salju, Yuki-Yuki-Nomi Karibo yang memakan buah iblis Logia Lumpur, Numanumanomi Dan Sabo yang memakan buah iblis Logia Api, Merah-Merah-Nomi Dengan demikian, perbandingan user kekuatan buah iblis Mytical Zoan versus Logia adalah 8 banding 11 Jadi, jika 3 dewa yang pernah disebutkan di Oks Kaipia Yaitu dewa hujan, dewa hutan, dan dewa bumi ternyata juga bermanifestasi ke dalam sebutir buah iblis Seperti kekuatan dewa matahari nikah Maka perbandingan user Mytical Zoan versus Logia akan jadi 11 banding 11 Apanya yang jauh lebih langka jika pengguna kekuatan buah iblis tipe Mytical Zoan Jumlahnya sama banyak dengan pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia Maka dari itu, saya berpendapat tren menjamurnya buah iblis tipe Mytical Zoan Akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya Ark Wano Di sisi lain, jumlah pengguna kekuatan buah iblis tipe Logia Seharusnya perlu untuk ditingkatkan lagi Agar jumlahnya bisa jauh lebih banyak lagi dibandingkan dengan Mytical Zoan Saya pikir Logia kayu, Logia tanah, Logia angin, Logia nikel, minyak goreng hingga batu bara Masih layak untuk dipertimbangkan daripada menambah jumlah dewa lagi di dunia perbajak lautan Kecuali, jika Eiichiro Oda ternyata sudah lupa dengan perkataannya Kizaru di manga One Piece chapter 554 tadi Lagi pula, sampai saat ini masih belum diperlihatkan bagaimana seorang Logia user melapisi kekuatan elemen mereka dengan haki bukan? Oke, kita memang sudah pernah melihat Katakuri melapisi Mochinya dengan Busosoku Haki Tapi meski perilakunya Logia banget, kekuatan Mochinya Katakuri itu diklasifikasikan sebagai spesial paramesia, bukan Logia Karena mungkin Mochi itu memang bukan materi alami Tetapi produk buatan rumah tangga hasil campuran dari tepung dan air Ditambah sedikit gula kalau ingin manis, atau ditambah sedikit garam kalau ingin rasanya gurih Jadi, setelah Aquano yang penuh dengan para Zoan user selesai Saya berharap Aqu selanjutnya akan lebih spesifik memperlihatkan bagaimana para Logia user bertarung menggunakan haki Mungkinkah mereka juga bisa melapisi elemen kekuatan mereka dengan Busosoku Haki, seperti yang Katakuri bisa lakukan? Jujur, saya sangat penasaran bagaimana jadinya jika Kizaru melapisi kekuatan cahayanya dengan Busosoku Haki Apakah kekuatan cahayanya akan berubah jadi hitam juga, atau bagaimana? Saya juga ingin melihat apakah kekuatan apinya Sabo akan berubah jadi api hitam jika dilapisi dengan Busosoku Haki Atau apakah esnya Aokiji akan jadi es hitam juga jika dilapisi dengan Busosoku Haki Ataukah yang bisa mereka lapisi dengan Busosoku Haki tetap hanya tubuh asli mereka saja Sementara esnya Aokiji, apinya Sabo, atau pasirnya Krokodil tetap seperti itu adanya Tidak bisa dilapisi dengan Busosoku Haki juga Atau malah yang terjadi sebaliknya, para pengguna kekuatan Logia jadi tidak bisa menggunakan Busosoku Haki mereka untuk bertarung setelah mendapatkan kekuatan elemental mereka Dan itulah alasan kenapa Krokodil, Enel, hingga ketiga Admiral belum pernah diperlihatkan bertarung menggunakan Busosoku Haki mereka Atau mungkin ada power up lain bagi para Logia user agar tetap bisa bertarung melawan para Haki user dengan kekuatan elemental mereka Misal, api merahnya Sabo, naik level panas jadi api putih atau api biru Atau kekuatan pasirnya Krokodil, naik level jadi pasir besi Namun apapun itu, saya pikir kemunculan Mytical Zoan sudah cukup sampai disini saja Sudah saatnya para Logia user bersinar kembali So, piye menurut Mucah Terima kasih sudah mampir ke channel kami Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya And maturnuhun Jangan lupa like, share, dan subscribe